Selamat siang, Tribuners. Kembali lagi bersama saya di Ramadan Teratama. Untuk saat ini saya berada di Geraha Persib, tepatnya di Jalan Selanjana. Jadi untuk saat ini di Geraha Persib, tim Persib Bandung akan segera berangkat ke Semarang untuk menghadapi PSIS Semarang pada tanggal 20 Agustus 2023. Jadi ini bis sudah disiapkan dan ini ada Seva Sangga. Siapa Sangga sama siapa? Satu lagi. Jadi sebentar lagi tim Persib Bandung akan bertolak ke Semarang untuk menghadapi PSIS Semarang pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Jadi untuk saat ini beberapa pemain sudah tiba, antara lain seperti Victor Ibonevo yang pertama kali hadir di sini, lalu ada Rezaldi Hehanusa, lalu ini ada Maklok, tapi belum keluar dia. Itu ada pemain, tapi tadi ada Seva Sangga, lalu di awal tadi ada pelatih keeper yaitu Luigi and Hopasos. Jadi ini direncanakan tim Persib Bandung akan segera berangkat pada pukul 1. Nah, ini siapa? Siapa ini? Ini dia yang ketahui Rianto. Eh, set aja. Ya, jadi sebentar lagi tim Persib Bandung akan berangkat ke Semarang ya menggunakan bus tempurnya yang berwarna biru. Dan yang ini, bus biru ini direncanakan akan digunakan tim Persib untuk pergi ke Semarang ya untuk melawan PSIS Semarang pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Dan sekedar informasi, ini biasanya bus berwarna biru ini digunakan Persib hanya untuk laga kom saja ya atau laga kandang. Namun untuk saat ini, tim Persib menggunakan bus berwarna biru yang bertuliskan Persib dengan logo Persib Bandung. Ini digunakan untuk laga Uwe. Jadi ini kemungkinan besar langsung menggunakan bus ke Semarangnya. Nah, ini agak tidak memungkinkan jika bus ini ke Jakarta karena sangat mencolok banget ya tulisannya. Jadi, serai lagi yang baru tiba di geraha Persib ini ada Victor Igbo Nevo, lalu ada Maklok, ini Maklok masih di dalam. Lalu ada Rezaldi, Heanusa, lalu tadi ada Seva Sangga, Seva Sangga sih kitornya. Dan sisanya masih belum terlihat ya, sepantauan saya ya masih belum terlihat. Dan beberapa pemain Persib juga dipastikan tidak akan hadir atau tidak akan dibawa karena memang mereka ini terkena sanksi ya. Pemain-pemain tersebut antara lain seperti Ciro Alves, lalu Iputu Gede. Jadi, keduanya dipastikan tidak akan mengisi line-up Persib Bandung versus Ezra bergantung. Jadi, keduanya dipastikan tidak akan masuk line-up Persib karena mendapatkan sanksi ya. Sanksi disiplin dari PSSI ya. Jadi, Ciro Alves sendiri mendapatkan sanksi larangan dua kali bermain. Dan Iputu Gede mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak empat kali. Reki, Reki sama siapa itu? Ada Reki Rahayu. Ini Yaya Sunarya, pelatih fisik. Eh, mau gak bisa disiplin. Yaya sudah masuk bis. Ini Bobotokun sudah nyambut. Ini Ezra, Walian. Malam apa untuk pertandingan saya puluh? Malam apa untuk pertandingan itu dimulai pada hari Minggu ya, malam Senin. Ini hari Minggu, pukul 17.00. Ini ada Abdul Ajis. Untuk mainnya itu hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023. itu adalah Sik Tarimcmang. Ini ada Makhloc. Rugat! Rugat! Mat-ketaklah! Makhloc. 干esanmu! Abdul Aziz berarti Jadi yang baru hadir disini Ada Victor Victor Igo Nepo Lalu ada Maklok Ada Rejali Abdul Aziz Sefa Sanggasi Ezra Walian Sama Reki Rahayu Ini mobilnya Jadi bagi warga Landung atau tribuners Yang ingin berfoto-foto Jadi bagi tribuners atau buboto yang ingin memberikan semangat Atau sekedar berfoto-foto bersama dengan para penggawa karsip Bisa langsung datang ke gerak karsip Jadi disini Sekali lagi saya berada di gerak karsip di Jalan Sulanjalan Saat ini tim Pepsi Bandung akan segera berangkat Bertolak ke Stadion Jatidiri Untuk menghadapi PSIS Semarang Pada hari Minggu 20 Agustus 2023 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya